Pengendara Ojek Daring dari berbagai aplikasi di Kalimantan Timur berunjuk rasa di kantor gubernur pada Rabu Siang. Masa pengendara Ojek Online itu meminta gubernur menerbitkan surat keputusan terkait biaya ojek yang dinilai terlalu rendah dan merugikan. Di kantor gubernur Kalimantan Timur, tepatnya di Jalan Gajah Mada Samarinda, masa pengendara Ojek Daring yang berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Timur, serta berbagai aplikasi menggelar unjuk rasa. Masa Ojek Online meminta gubernur Kalimantan Timur menerbitkan surat keputusan terkait biaya angkutan barang untuk Ojek Daring. Para pengendara Ojek Daring itu menilai biaya yang ditetapkan perusahaan dinilai terlalu murah dan merugikan. Sementara Dinas Perhubungan Kalimantan Timur yang menemui masa pengendara Ojek Daring juga meminta perusahaan penyedia aplikasi layanan Ojek Daring memahami karakter masing-masing daerah dan menyesuaikan tarif Ojeknya. Masa pengendara itu berharap gubernur Kalimantan Timur merespon tuntutan mereka.